Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini, ingat kembali rumus untuk menentukan kalor yang diserap oleh suatu benda ya, yaitu Ki sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T. Ki adalah kalor yang diserap oleh suatu benda, M adalah masa benda, C adalah kalor jenis benda tersebut, dan delta T adalah pertambahan suhu benda. Pada soal diketahui, masa sebuah kepingan logam ya, yaitu M, sama dengan 5 gram. Kita ubah kesatuan kilogram, maka disini dapatnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Di sini, suhu kepingan logam tersebut bertambah sebesar 50 derajat Celcius ya, maka delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ketika diberi kalor sebesar 100 J, maka nilai Ki sama dengan 100 J. Kemudian, jika kalor sebanyak 3000 J diberikan kepada kepingan logam tersebut ya, kita namakan kalor 3000 J disini adalah Ki aksen. Kita namakan Ki aksen sama dengan 3000 J. Yang ditanyakan adalah berapa pertambahan suhu kepingan logam tersebut ketika kalor yang diberikan adalah sebesar 3000 J. Maka disini kita simbolkan sebagai delta T aksen ya. Untuk soal ini berlaku juga Ki aksen sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T aksen. Pada soal ini ditanyakan adalah delta T aksen. Ki aksen sudah diketahui, M sudah diketahui, delta T aksen ditanyakan, maka kita tinggal menentukan nilai C-nya atau kalor jenis benda tersebut ya, atau kalor jenis kepingan logam. Kita akan menghitung nilai C atau kalor jenis kepingan logam menggunakan persamaan ini ya. Ki sama dengan MC dikali delta T, maka C sama dengan Ki dibagi dengan M dikalikan dengan delta T. Kita masukkan informasi diketahui pada soal. Ki sama dengan 100 dibagi dengan M yang sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, dikalikan dengan delta T-nya adalah 50 derajat. Kita dapatkan kalor jenis logam tersebut sama dengan 400, satuannya adalah Joule per kilogram per derajat Celcius. Sekarang kita sudah dapat menghitung nilai delta T aksen ya, menggunakan rumus Ki aksen sama dengan MC dikali delta T aksen. Maka delta T aksen sama dengan Ki aksen dibagi dengan M dikalikan dengan C. Masukkan nilai-nilainya, Ki aksennya sama dengan 3000 dibagi dengan M-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ya, dikali dengan C-nya adalah 400. Ini sama dengan 1500 derajat Celcius. Maka pertambahan suhu kepingan logam tersebut jika diberikan kalor sebesar 3000 Joule adalah sebesar 1500 derajat Celcius. Sampai jumpa di soal selanjutnya.